Kepemirsa sejak 1 Oktober hingga 20 Oktober mendatang, pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Parat telah membuka rekrutmen formasi PTKK dengan tiga formasi, yakni formasi guru, kesehatan, dan teknis. Hal ini dibenarkan langsung oleh Adalis SDM Aparatur Buddha, Rina Mayasari. Kabupaten Tanjung Jepung Parat telah resmi membuka seleksi penerimaan calon pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PTKK tahun 2024. Terdapat ratusan PTKK yang resmi dibuka oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Parat. Bahkan formasi PTKK tersebut dikhususkan bagi honorer yang telah lama mengabdi sebagai honorer di Tanjung Barat. Sehingga sejumlah honorer bersaing guda berjuang agar dapat lulus menjadi pegawai PTKK. Dalam kesempatan ini, analisis SDM Aparatur Buddha, Rina Mayasari menjelaskan, Tanjung Barat memiliki tiga formasi P3K yang dibuka, yakni formasi kesehatan supanyak 125, tenaga guru 150, dan tenaga teknis 275. Meski demikian, dari sejumlah verbas yang dibaksud terdapat kualifikasi pendidikan sederajat SMA-SMK. Kemarin pengumumannya sudah kita laksanakan di tanggal 30 September, dan pelaksanaan pendaftaran itu di tanggal 1 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Formasi yang kita buka untuk Pemkap Tanjung Barat itu sebanyak guru 150 formasi, kesehatan itu 125, dan teknis itu 275 formasi. Mungkin hingga saat ini ada juga sudah komunikasi untuk kendala yang pelamar ini, Kak? Banyak sekali yang mau koordinasi ke kita, boleh kita buka untuk konsultasi ketika memang ada keraguan terhadap pemberkasan pengaplotan di aplikasi. Silahkan, silahkan tanyakan dengan kita. Berarti ini yang P3K kebukaan ini memang khusus honorer Tanjung Barat atau tidak? Iya, khusus honorer di lingkungan Pemkap Tanjung Barat. Berarti yang pihak luar tidak bisa masak? Pihak luar tidak bisa, khusus. Untuk penerimaan P3K ini khusus untuk kualifikasi pendidikan SMA itu bisa semua mengkawar, contohnya dia tamatan SMA, SMU, SMK, Madrasa Alia, Paket C itu bisa mendaftar di kualifikasi pendidikan SLTA atau Paket C yang dikumumkan. Berarti pada intinya? Pada intinya kita setara yang berpunyai jenjang pendidikan yang sederajat itu bisa melamar di formasi yang kita umumkan kemarin, khusus untuk SMA. Dengan telah berjalannya pendaftaran seleksi P3K, para calon P3K diimbau untuk lebih selektif dalam melengkapi berkas. Salah satunya pastikan berkas lengkap ketika ingin mengupload berkas ketika ingin mendaftar. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!